Selamat pagi menjelang siang teman-teman Ini kita akan Ngecek bubu kembali Tapi kok ya Panasnya lumayan pol nih Padahal baru jam Sepuluhan nih ya Sepuluh lewat sedikit lah Kita akan lihat Bubu kita Yang ada di spot ini ya Mulai dari sini sampai ke bawah nanti sana Buat teman-teman yang baru nonton Jangan lupa Di like Share dan komen Agar Kedepannya teman-teman bisa terus Mengikuti keseruan kita di acara Yang kolek iwa ya Ya seperti ini Masang bubu Mancing Meras Dan lain-lain sebagainya lah Wah Dapat Tiga itu teman-teman Iwa Gapual ya Tiga ekor Iwa Gapual ini cantik teman-teman ya Warnanya itu Maksudnya motif Belangnya itu cantik Kalau Bagi teman-teman yang punya Akuarium nih Diletakkan di dalam Akuarium Mungkin sepuluh ekor aja Udah we Cantik ya teman-teman Lucu iwaknya Belangnya itu Menggemaskan Udah Berapa Bulan ya Kita gak Bisa nguras teman-teman Karena sering hujan disini Jadi ya Kita Proyeknya itu Nilai bubu lah Masang bubu Sama kadang-kadang mancing Kalau bubu soalnya Kan bisa ditinggal-tinggal Kalau Nguras Harus ekstra Tenaga Buahnya habis ya Buahnya orangnya udah hilang Ini Mendelip Ini ke dalam Seperti terowongan Di bawah rumput ini teman-teman Mudah-mudahan aja ikannya Banyak ya Ada Sabar menunggu ya Kemudian kalau nguras Memang kita ya Harus ngabiskan Waktu kita Satu harian Sementara kita juga Ada kerjaan Ya tapi gak apa-apa Itu kan Bisa diatur Jatolnya Asalkan Cuacanya itu Atau kondisinya mendukung Adikanya Kenapa itu Hah Angkat Wah Lumayan teman-teman Wih Lumayan ini Wah Rapi Wah Satu Dua Tujuh Ya Wah Gede-gede teman-teman Mantep Ini namanya ikan lampang Paitan teman-teman Ukurannya lumayan Teman-teman Tiga jarian ya Lebih ya Hampir empat jari ya Wah ini ada yang empat jari Mantep Wah kalau Bubunya Kemasukan ikan Seperti ini Terus-terusan Ada 6 bubu Wah ya lumayan Teman-teman Mungkin bisa sampai 3 kiluan Kalau Sekini ikannya Yang masuk Setiap bubu Tapi Namanya rejeki ya Kita gak bisa Mastikan Terkadang banyak Ya terkadang sedikit Terkadang juga Jom Yang penting disyukuri Asalkan kita syukuri Otomatis Kedepannya akan Lebih banyak Waduh Celak mencelat Jadi kita akan Lanjut lagi Ke bubu Kita yang lain ya Ini biar dipasang Kembali Semoga saja Untuk Kedepan Harinya Bisa lebih dari ini Ini Tinggalan Empen-empennya Kita pakai Berondolan Sama Itu Belacan Sebentar ya teman Sudah lama Sudah ada Satu bulan hampir ya Belacan Itu kita pasang Kita akan cek Bubu kita yang ketiga Ini teman-teman Kita akan lihat Apakah disini Kita masih Bisa dapetikan Atau Enggak ya Harapannya Ya harus Dapetikan lah Namanya Harapan Harapan Manusia Cuma takdir Yang menentukan Teman-teman Gak semua Hati-hati bro Waduh Udah jatuh Hati-hati Gak semua Harapan Yang kita inginkan Itu akan Sama dengan Keinginan ya Kita lihat saja Apakah Bubu Kita ini Ada Iwaknya Atau enggak Masih ada Masih ada Teman-teman Lumayan Teman-teman Wah Banyak lagi Lampang Lampang lagi Wih Wah Banyak Teman-teman Wih 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 Mantap Berapa itu Kuasa kasar Lumayan Waksopul Banyak Waksopulnya Sama Wak Lampang Paitannya Juga ada Nah Kalau rezeki Kayak gini Teman-teman Gak kemana Itu Kalau rezeki Gak akan Ketukar Dan Memang harus Disyukuri Makanya Makin hari Makin nambah Ya Semuanya Tergantung Taktur Kalau enggak takdir Enggak akan Seperti ini Dapatnya Lagi Ditaktirkan Kita hari ini Lagi dapat Banyak Agak lumayan Tapi enggak tahu Ada 3 bubul lagi Kita enggak tahu Nasibnya Wah Lumayan Teman-teman Kan Lepuk Buahnya Berapa ekor 8 1 2 8 8 Ekor Teman-teman Wah Ini Yang Good Teman-teman Hampir Empat Jari Tiga Jari Lebih Siti Mantep Ya Ini Namanya Iwak Sampul Makanya Putih Bersih Kayak Beda Dari Manis Seperti Saya Mana Ngomong Aduh Manis Gandengan Gandengan Manis Ayo Ayo Coklat Ya Alhamdulillah Rezeki Tiga Tiga Maksudnya Yang Ketiga Sudah Dapat Seperti Ini Gua Sudah Sengah Kilo Lebih Kalau Rezeki Kita Lanjut Lagi Kita Lihat Bubu Kita Yang Keempat Sengah Lagi Manen Kebun Asal Kesini Seringkali Kita Jumpa Sama Orang Manen Selanjutnya Teman 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 Bubu Sudah Kita Pelanjar Kurang Lebih Tiga Empat Hari Kurang Lebih Teman Teman Kemarin Itu Disini Kita Lumayan Banyak Sepat Ada Juga Satu Lampang Python Ini Kita Tidak Tau Rezeki Kemarin Dengan Sekarang Itu Tidak Mungkin Bisa Sama Bisa Jadi Mungkin Banyak Bisa Jadi Mungkin Sedikit Wah Mak Sici Itu Biasanya Karena Itu Banyak Apanya Kayak Lumut Lumut Sampah Kotoran Itu Memang Sangat Sensitif Sekali Teman Teman Bubu Itu Akan Jarang Dimasuk Ikan Kalau Bubunya Seperti Tidak Bersih Yaitu Secara Logikanya Jaya Kawat Itu Akan Makin Kelihatan Oleh Ikannya Tapi Kalau Secara Rezeki Secara Takdir Itu Memang Takdirnya Itu Satu Kita Cerama Kita Jurusannya Bukan Takwanya Kita Lanjut Lagi Bro Ini Kita Akan Cek Bubu Kita Yang Sini Teman Teman Ini Tempatnya Tidak Ngalir Ini Paret Yang Masuk Kedalam Harapan Kita Dapat Ikan Lempat Lagi Itu Atau Lele Atau Sejenis Nah Biasa Kalau Tempat Yang Agak Mendel Mendel Masuk Masuk Dalam Seperti Ini Biasanya Ikan Itu Mau Masuk Kedalam Bubu Dari Situ Buru Nah Jadi Kita Akan Lihat Saja Bagaimana Hasilnya Ya Tempat Hati Tempat Bekas Sewet Tidak Bosok Jack Lali Pito Mudah Mudahan Ada Iwa I Daora ada goyangannya dua ekor ya iwak putak yang penting enggak kosong lah setiap bubu itu ada nah seperti yang saya bilang rezeki itu ya seperti ini ya terkadang banyak terkadang sedikit yang penting disyukurin aja Alhamdulillah nah ini bubu kita yang terakhir teman-teman ya semoga saja di detik-detik terakhir ini kita bisa dapet ikan yang lumayanlah kena ono nah enggak ada ya mau dibilang apa tapi kalau nengok setempatnya ini ya serem harusnya ini tempat persembunyian ikan tapi ya kita lihat saja yang ambil bubunya aja sampai ngerong-ngerong seperti itu kayak orang-orang rame suara nih wah banyak teman-teman tapi wak sempat sama ewa kapora juga ada ya main banyak wak sempat sama wak kapora sama ewa gabual rezeki terakhir dan hasilnya juga lumayan artinya ya rezeki kita hari ini lumayan karena yang terakhir juga dapatnya lumayan nah banyak iwa sepatnya ini meriat ya seperti inilah teman-teman ya kalau bubu itu ya terkadang banyak terkadang sedikit dan terkadang cong tapi ya lagi-lagi asal kita bersyukur pasti ya Alhamdulillah besok ditambah lagi nah terbukti ini lumayan-lumayan kita ini sudah berapa kali kita ngecek bubu dapatnya lumayan-lumayan tapi ya kepinginnya sih kita nguras ya sepot kita sudah lama tidak sepot soalnya kalau masang bubu kan tidak ada sepotnya gorbelasa antok ya doakan saja semoga beberapa hari atau minggu ini ini nanti ya tidak hujan terus ya kalau hujan terus ya kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau cerita nguras ya nihil ya tidak mungkin airnya banyak pastinya diparet-paret itu ada sekilo wadah ya sekilo wadah teman-teman seperti yang kemarin juga dapatnya hampir simbang ya segini juga banyaknya alhamdulillah rejeki pemberian dari yang kuasa jadi kita padakan sampai disini teman-teman acara ngolih iwak kita ini karena sudah terangkat semua bubunya dan hasilnya alhamdulillah satu kilo lebih lah kurang lebihnya itu ya lihat ya kalau ditaksir sih jelas ada satu kiloan itu rejeki alhamdulillah patut kita syukuri dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin acara ngolih iwak ini sampai habis ini untuk besok-besok kita akan sambung lagi kita akan mungkin ngolih iwak dengan cara lain mungkin mancing mungkin nguras mungkin bubuk mungkin mungkin lah pokoknya yang penting goli iwak ya karena acara goli iwak itu banyak bergantung mana yang dihobi itu yang akan kita kerjakan yang jelas semoga saja bisa mengudur buat teman-teman semuanya jadi sampai jumpa lagi di acara kami selanjutnya di acara goli iwak ya ayy Terima kasih telah menonton